Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah isi Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda yang kedua. Satu Sumpah yang menggugah jiwa pemuda yang lelah di cengkram pencajah. Hadirnya tekad persatuan ini tidak lepas dari peran Muhammad Yamin. Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Luntuh, Sumatera Barat. Saat menjadi mahasiswa di Red School atau sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia mulai menuangkan gagasannya tentang persatuan dan kemerdekaan. Sebagai penulis muda yang tergabung dalam Yung Sumatera Nenbon, Yamin terlibat aktif dalam penulisan naskah Sumpah Pemuda. Menurut Yamin, ada lima faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Dari sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Setelah Indonesia berjaga, Muhammad Yamin dipercaya untuk memegang berbagai jabatan penting. Namun, perjalanan sastrawan, budayawan, politisi, dan ahli hukum ini juga secara kontroversi. Mulai dari sampul buku Gajah Mada Karya Yamin yang penyelit dengan sosok sepenulis, hingga tentang penulisan konsep Pancasila. 17 Oktober 1962 Penyair yang ikut meletakkan keser negara ini tutup usia. Namun, kontroversi yang mewarnai hidupnya tak lantas membuat Yamin lenyap dari peta sejarah bangsa Indonesia. Bagaimanapun, Gajah Zan Yamin tentang nasionalisme yang berjuang dalam sumpah pemuda menjadi titik tolak rekan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton!